Salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika Para narasumber yang sangat kami hormati dan sangat luar biasa Memberikan pemikiran-pemikirannya kepada kita semuanya Begitu juga kepada Kainot Speaker Sayangnya beliau ada kesibukan lain yaitu Mas Toto Dan juga kepada Ahil Kirom Ustadz Abdul Jamil Wahab dari Kemenak Di sini dari Kemenaknya ada dua Pak Para peserta webinar Satu dari Kemenak Pusat Ustadz Abdul Jamil Wahab Dan juga Pak Ida Made Ini dari Kemenak atau rohaniawan Hindu di Kemenak Jakarta Barat Dan semua apa yang menjadi unek-unek Murni dari rakyat Indonesia Akan gue sampaikan ke atas dan juga ke Gus Yakut Mudah-mudahan ini bisa menjadikan pertimbangan Betapa naifnya kita hidup di negeri Pancasila Negeri yang mana menjunjung tinggi Nilai-nilai ketuhanan Sementara Orang beribadah Untuk membangun tempat ibadahnya Banyak yang mempersulit Hal ini terjadi Semuanya tidak luput daripada Politisasi agama Yang telah dipelihara Oleh Regim-regim sebelumnya Contoh soal apa yang disampaikan Keluhan daripada saudara-saudara kita Dari umat Apa? Konghucu Ya Sehingga Lahirlah tridharma Sementara Negara kita ini Tidak menganut paham Apa? Sinkritisme atau Pemaduan agama Kan begitu Dan hal ini Sehingga untuk menyelamatkan Kelantengnya Orang Konghucu Di jaman Orde Baru Yang mana Orde Baru Tidak tahu itu Pemikiran sendiri Atau memang ada titipan Dari negara tetangga Dan begitu Sehingga semua Yang berbau Rusia Dan yang berbau Cina Ya Itu dicapai Dan dianggap bahaya lateng Termasuk Budaya-budaya Cina yang ada di Indonesia ini Dan juga Sampai masuk Keranah Rohaninya Yaitu tentang Peribadatan Sehingga untuk menyelamatkan Harta tersebut Kelanteng-kelanteng ini Ya Padahal yang beribadah Orang Konghucu Dicapnya Sebagai apa? Tempat ibadahnya Orang Buddha Atau sebagian Ditulis dengan Apa? Tridharma tersebut Ya seharusnya Hal ini Bisa Teman-teman Daripada Elitnya Konghucu Dan Buddha Untuk menyelesaikannya Bersama Apa? Kementerian Agama Ya Baik itu Di tingkat wilayah Maupun pusat Kan gitu loh Ya terus terang Ini seharusnya Seperti makan Buah Simalakama Teman-teman Konghucu Yang ada sekarang Seharusnya Berterima kasih Kepada teman-teman Buddha Karena waktu itu Apabila tidak Dicap Buddha Tetap Konghucu Maka akan Dibredel habis Oleh Orde Baru Saat itu Yang begitu Luar biasa Menganggap Komunis ini Bahaya laten Dan sangat Membahayakan Pada bangsa Kita selesaikan Dengan saling Lapang dadah Kan gitu ya Karena agama ini Bukan Bagian daging kita Tapi bagian Ruhani kita Dan yang selanjutnya Apa yang disampaikan Oleh Ustadz Abdul Jamil Wahab Ini Sangat-sangat Luar biasa Ya Bahwasannya Takut kurang jelas Ya Bahwasannya SKB 2 Menteri Ingat Ini bukan hanya Wawenang Menteri Agama Saja Kan kebanyakan ini Yang disalahkan adalah Kementerian Agama Beserta jajarannya SKB 2 Menteri Ini Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Dan ingat Lahirnya isi-isi Daripada SKB 2 Menteri Ini Merupakan Rumusan Kesepakatan Daripada Tokoh-tokoh agama Saat itu Dan ini Diharapkan Agar adanya Kepastian hukum Daripada Kelompok minoritas Baik itu Minoritas Muslim Yang ada di timur Maupun Minoritas Non-Muslim Yang ada di wilayah Jawa Dan di wilayah Barat Nah Seperti disampaikan Oleh Ustadz Abdul Jamil Wahab Bahwasannya Ketentuan Ketentuan hukum Kewajiban Memakai helm Tujuannya ini Baik Untuk keselamatan Agar kepala Apabila terjadi Tabrakan Atau benturan Tidak pecah Karena banyak terjadi Kecelakaan itu Orang meninggal Disebabkan Karena Apa? Gagar otak Tetapi Apabila negara Tidak hadir Sekali lagi Apabila negara Tidak hadir Orang pakai helm Atau tidak Dibiarkan Tidak ada Teguran Yang begitu Keras Ter oleh Polisi Maka Meskipun Peraturan Dan perundang-undangan Tentang Pemakaian helm Ini Sudah Diterbitkan Tetapi Kalau negara Tidak hadir Maka Orang abai Terhadap Penggunaan Helm Sama Hanya Dengan SKB Dua Menteri SKB Tidak ada Masalah Yang jadi masalah Adalah Sering sekali Negara ini Tidak hadir Baik itu Aparat penegak Hukum Maupun Ya Daripada Yang membuat SKB ini sendiri Baik dari Kementerian Agama Maupun Kementerian Dalam Negeri Justru yang Disampaikan tadi Oleh para Narasumber Ya Dari Walubi Tadi Romo Asun Ya Allah Begitu sulitnya Orang mau beribadah Negeri ini Adalah Negara Pancasila Negara ini Bukan negara Agama Yang hanya Berdasarkan Oleh satu Agama saja Tetapi Negara Pancasila Yaitu Negara Berketuhanan Yang Maha Esa Jadi Siapapun Yang beragama Khususnya Terlebih-lebih Agama Enam Yang telah Diristui Oleh negara Ini Ya Hendaklah Negara Hadir Dengan SKB Dua Menteri Ini Ya Apabila Syarat-syarat Sudah terpenuhi Jangan ada lagi Yang mempersulit Ya Baik itu Kementerian Apa Kementerian Agama Di tingkat Wilayah Ataupun Di tingkat Kabupaten Kota Serta Apa Kementerian Dalam Negeri Baik itu Tingkat Wali Kota Maupun Tingkat Kabupaten Atau Provinsi Seharusnya Negara Membantu Kami acungi Jepol Seperti apa Yang disampaikan Tadi Oleh Kepala Kepala Kantor Agama Dari NTT Dari Kupang Luar Luar Biasa Orang Buddha Tidak Sampai Dari Jumlahnya Tetapi Dengan Perhitungan Ataupun Nilai-nilai Kemanusiaan Yang mana Bahwa Orang Beribadah Itu bagian Daripada Hak Asasinya Justru Dibantu Dan ada Sebagian Tempat Juga Tadi Disampaikan Oleh Para Narasumber Dan Para Peserta Penanya Bahkan Dibantu Oleh Pemerintah Setempat Dan Bukan Hanya Perizinannya Bahkan Dibantu Secara Finansialnya Seperti Apa yang Disampaikan Oleh Saudara Saya Pak Wanyike NS Ponto Ini Dari Mana Dari Celegon Sudah 35 Tahun Tinggal Di Celegon Dan Masyarakat Non-Muslim Atau Orang Protestan Protestannya Itu Sudah Melebih Daripada Jumlah SKB Tapi Tidak Pernah Bisa Membuat Tempat Ibadah Nah Disini Negara Harus Hadir Tidak Pak Weng Terus Berjuang Untuk Ibadah Daripada Agama Anda Karena Itu Bagian Daripada Hak Asasi Ingat Negara Ini Bukan Negara Agama Hanya Satu Agama Tapi Negara Pancasila Pancasila Dengan 6 Agama Yang Direstui Oleh Negara Tetap Terus Diurus Diurus Dengan Statemen Kementerian Agama Ini Yang Begitu Luar Biasa Ayo Kita Dukung Bagaimana Caranya SKB Dua Menteri Ini Kalau Memang Masih Masih Diperlakukan Apalagi Diberikan Kemudahan Kemudahan Tidak Negara Hadir Kementerian Agama Sampai Jajaran Ke Daerah Begitu Juga Kementerian Dalam Negeri Sampai Di Jajaran Daerah Jadi Harapan Kami Selaku Pelaksana Webinar Agama Cinta Pada Edisi 23 Ini Bagaimana Kementerian Agama Dan Kementerian Dalam Negeri Bisa Membuka Telepon Langsung Seperti Menteri Pendidikan Di Dalam Permasalah Intolerasi Daripada Seragam Ini Bagaimana Supaya Apa Teman Teman Di Daerah Yang Kesulitan Membangun Tempat Ibadah Ayo Jangan Ada Lagi Di Tahun 2021 Ini Tahun Kebangkitan Daripada Toleransi Indonesia Alhamdulillah Kado Akhir Tahun Salah Satu Kelompok Ormas Yang Mengatas Namakan Agama Yang Mengatas Namakan Tokoh Agama Juga Telah Ditangkap Oleh Negara Kita Kondisi Keadaan Bangsa Negara Kita Sekian Persen Ini Alhamdulillah Sudah Adem Dan Ayem Nginyilan Nginyilan Sudah Tidak Begitu Banyak Tentang Hitspeed Ujalan Kebencian Yang Ada Salah Satu Politisi Tidak Saya Sebut Namanya Ya Itu Curhat Memang Biasa Bapaknya Suka Curhat Jangan Ketawa Pak Muhardi Dan yang terakhir Sekali Nanti Gus minta Closing Statement Dari para Narasumber Semuanya Akan Gus Sampaikan Daripada Closing Statement Ini Kepada Gus Menteri Atau Gus Yang cinta Pancasila Yang cinta Bineka Tunggal Ika Makanya Sering Sekali Kita Saweran Karena Kita Tidak Punya Fonding 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 Siapa Adalah Dari Rakyat Oleh Rakyat Untuk Rakyat Membicarakan Permasalahan Rakyat Agar Cita-cita Luhur Pendiri Bangsa Ini Yaitu Terwujudnya Daripada PBNO Pancasila Bineka Tunggal Ika NKI Dan Undang-Undang Dasar 45 Ini Lahir Daripada Anak Bangsa Bukan Lahir Daripada Elit-elit Politik Yang Mana Mereka Banyak Bermain Drama Korea Atau Bermain Telenovela Kalau Rakyat Apa Yang Disuarakan Oleh Pak Wen Apa Yang Disuarakan Oleh Kepala Kantor Agama Yang Ada Di NTT Kupang Apa Yang Disampaikan Oleh Romo Asun Tadi Bagaimana Sulitnya Mengurus Daripada Rumah Ibadah Apa Yang Disampaikan Oleh Saudara-saudara Kita Dari Kong Hucu Ataupun Juga Dari Hindu Dari Kresten Khususnya Dan Katolik Ini Semuanya Murni Suara Bapak Dan Ibu Kita Apa Yang Menjadi Keinginan Rakyat Atau Anak-anak Ini Dapat Terselesaikan Dengan Baik Demikian Apa Yang Dapat Kami Sampaikan Pada Kesimpulan Akhir Di Webinar Edisi 23 Ini Dari Webinar Lintas Iman Agama Cinta Dapat Memberikan Kemanfaatan Buat Kita Semuanya Sekali Sekali Lagi Jangan Pernah Mencintai Indonesia Yang Begitu Luas Ini Untuk Menjadi Orang Indonesia Itu Mudah Mudah Sulit Mudah Apabila Kita Memahami Bineka Tunggal Ika Dan Pancasila Sulit Apabila Kita Mendahulukan Ego Karena Kita Mayoritas Sulit Apabila Kita Mendahulukan Hogomoni Kekuasaan Kita Tetapi Kalau Kita Memahami Pancasila Dan Bineka Tunggal Ika Luar Biasa Saya Gosole Marjuki Orang Islam Yang Mana Asli Suku Madura Lahir Di Surabaya Bisa Punya Teman Di Surabaya Begitu Banyak Punya Teman Islam Punya Teman Kresten Katolik Hindu Buddha Kung Huju Luar Biasa Ya Kita Bisa Main Kemal Apa Ke Aceh Bisa Ke Papua Bisa Main Ke Sumatera Dan Ke Tempat Tempat Lainnya Dengan Keanekan Ragaman Adat Budaya Dan Istiadat Dan Ini Dipersatukan Oleh Founding Father Kita Ini Warisan Ya Warisan Dari Kakek Nenek Moyang Kita Yang Memperjuangkan Indonesia Bahu Bondo Pikir Nek Perusak Nyawa Pisan Ya Bukan Hanya Harta Darah Pun Diberikan Untuk Kemerdekaan Indonesia Yang Bineka Tunggal Ika Ini Sekali Lagi Indonesia Yang Bineka Tunggal Ika Bukan Indonesia Yang Satu Agama Bukan Indonesia Yang Satu Suku Marik Terus Terus Kita Dengongkan Kebenekaan Kita Karena Dengan Kebenekaan Ini Inilah Indonesia Karena Dengan Pancasila Jadilah Kita Semua Warga Negara Indonesia Demikian Dari Kami Tak Ada Garding Yang Tak Retak Tidak Ada Manusia Yang Tidak Punya Salah Dan Hilap Kalau Ada Sumur Di Ladang Boleh Kita Menumpang Mandi Kalau Ada Umur Yang Panjang Boleh Kita Berjumpa Lagi Pada Webinar Agama Cinta Edisi Ke 24 Yang Kita Berikan Tema Gosdur Dan Perayaan Imlek Di Indonesia Demikian Dari Kami Salam Agama Cinta Salam Pancasila Merdeka Assalamualaikum Warahmatullahi